Aquarius, selamat datang di bacaan ini. Ambil hanya jika resonate, mungkin ini bisa menjadi update dari perjalananmu. Ya, kalau memang tidak cocok, jangan dipaksakan. Untuk Aquarius yang cocok, bacaan ini mengatakan kalau Aquarius sedang mengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Tapi memang lebih banyak melakukan evaluasi sih. Dilihat baik buruknya, dipertimbangkan lagi, ditanyakan ke orang lain, kemudian diperkirakan ini menguntungkan atau tidak ke depan. Dan kayaknya Aquarius sih mengambil cukup waktu untuk diri sendiri. Tapi saya juga tidak melihat ada tekanan dari luar sih. Tapi memang membuat situasi flowing gitu saja. Sambil pikir-pikir. Kalau dari sini, pertimbangan itu sebenarnya sudah dilewati dan sebenarnya cenderung untuk tidak terlalu, tidak mengambil pilihan. Iya, karena memang it's just too much kali ya. Artinya gini, Capricorn punya satu kesempatan untuk mengambil keputusan masuk ke dalam institusi. Masuk institusi bisa apa aja. Mungkin juga iya apa tidak masuk dalam kontrak atau jadian atau enggak dalam hal asmara. Atau ya ini sih teman dekat tapi ya nanti lihat dulu lah juga situasi covid kayak gini misalnya. Seperti itu, jadi Aquarius itu enggak-enggak bersegera lah. Masih membiarkan diri untuk terus menimbang. Dan ini jelas sekali kalau di mata saya ya. Jelas sekali untuk Aquarius, udahlah flow aja. Kenapa juga harus dipikirin? Kayaknya juga enggak ada tekanan ya. Kalaupun ada tekanan, memang Aquarius juga udah enggak ngeliatnya sebagai tekanan lagi. Mungkin juga udah kelamaan juga ya. Tapi masalahnya barangkali adanya bukan di Aquarius, tapi di orang lain yang sangat ingin Aquarius mengatakan sesuatu. Jadi mungkin dia punya kesan Aquarius berminat. Sebenarnya Aquarius enggak minat-minat amat. Dan malah cenderung sebenarnya ingin membebaskan diri dari dia. Sepertinya begitu. Let's see. Trust for yourself. Iya jelas. Ya jadi gini, Aquarius itu sebenarnya sudah melihat ada tanda-tanda bahwa dia itu mungkin akan merugikan Aquarius. Kalau dari finansial, belum tentu finansial kan. Atau menjadikan Aquarius berada di dalam sangkar, males banget enggak sih? Kan Aquarius juga enggak suka kan terlalu banyak di kekang. Tapi Aquarius barangkali juga belum mau ngomong tidak. Karena kayak enggak ada alasan. Nanti kalau bilang tidak, terus ngomongnya apa? Ini mungkin ada kaitannya, mungkin juga tidak. Kita lihat saja. Oh my God. Iya. Iya. Karena memang... Ya tidak aja gitu. Kodependensinya menunjukkan kalau Aquarius emang enggak minat sih. Sorry, Aquarius kayaknya memang... Aquariusnya juga setelah dipertimbangkan kayaknya memang bukan yang ini yang diinginkan. Dia juga walaupun dia senang dengan situasi ini. Tapi juga mungkin karena sikap Aquarius juga yang kayaknya dingin. Ya ambil hanya jika resonate ya. Aquarius dingin banget. Dia juga kayaknya enggak bakalan lama akan pergi. Mungkin itu juga yang diinginkan Aquarius sampai dianya bosan sendiri nunggu. Maybe. Kayak PHP gitu ya. Sorry Aquarius, PHP-in orang. When you are in the present moment, you will find that deep peace that lives only in the present moment. Iya. Semuanya... Iya. Jadi intinya adalah yaudahlah kayaknya memang membiarkan semua mengalir. Dan ini kayaknya pesannya muncul berkali-kali. Kalau saya sendiri di ujung bacaan biasanya saya ingin memberikan kayak saran gitu ya. Tapi kalau disini saya melihat Aquarius sudah punya kemandirian sangat tinggi. Jadi apapun yang orang omongin kalau Aquarius enggak serak ya enggak serak. Cuman kalau saya akhirnya perlu untuk mengatakan sesuatu demi kebaikan ya. Kalau memang Aquarius tidak berminat dan tidak tahu bagaimana cara mengatakan tidak. Lebih baik kan menyakiti dia sekarang dibandingkan harus mengatakannya setelah sekian lama ketika dia merasa sudah dikhianati. Jadi it's only fair gitu ya. Kalau dari awal memang Aquarius tidak punya rencana kemana-mana katakan dari awal. Mungkin menyakitkan ketika kita menyampaikan tapi itu jauh lebih baik daripada kemudian Aquarius nanti dituduh hanya PHP. Tapi walaupun katakanlah Aquarius akan mampu mengatakan ya saya juga enggak pernah janji kok. Siapa yang bilang aku pernah janji enggak pernah juga kan. Tapi somehow ketika kita menorehkan sesuatu atau perasaan negatif ke orang itu karmanya sudah mulai terhitung. Intinya gitu. Pada akhirnya nanti kita ya karena yang namanya dunia itu kan keseimbangan. Kita jadi punya kesempatan untuk mendapatkan hal itu dari orang lain. Ya ini hanya probabilitas aja. Oke Aquarius itu yang bisa saya sampaikan. Lebih baik mengatakan tidak kalau memang tidak. Dan membuatnya punya kesempatan untuk mencari yang lain. Oke Benita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya. Selamat menikmati.